Kalian tau gak sih, kalau misalnya AHA, BHA, dan PHA itu merupakan 3 kandungan yang efektivitasnya dan cara kerjanya tuh beda-beda Buat kalian yang masih salah buat nentuin produk dengan kandungan AHA, BHA, dan PHA, keep on watching! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dr. Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap smart buat jalanin minggu ini Dan buat kalian yang gak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja Dan kalau kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jauhin kerumunan, dan tetap jaga jarak Nah hari ini aku bakalan bahas tentang apa sih perbedaan dari AHA, BHA, dan juga PHA Dan aku akan sebutin contoh-contoh produk dengan kandungan AHA, BHA, dan PHA Jadi yang pertama-tama aku bakalan bahas tentang AHA AHA itu adalah singkatan dari alpha hydroxy acid Nah AHA itu adalah suatu zat yang bersifat asam Yang punya tujuan untuk mengeksfoliasi kulit, terutama kulit yang lapisan atas atau bagian yang epidermis Dan juga untuk mengeksfoliasi atau mengelupaskan sel-sel kulit mati Jadi pada AHA ini dia punya 5 produk atau kandungan yang tergabung di dalam AHA Yang termasuk di dalam AHA itu ada citric acid, lactic acid, mandelic acid, glikolic acid, dan juga terteric acid Dan yang paling terkuat di dalam AHA ini itu adalah glikolic acid Dan memang untuk konsentrasi AHA yang tinggi itu akan mudah banget bikin ilitasi di kulit kalian Lalu yang kedua yang akan aku bahas adalah BHA Jadi BHA atau beta hydroxy acid adalah suatu zat yang bersifat asam Yang bisa masuk ke dalam pori-pori kulit kalian Jadi untuk BHA ini contohnya adalah salicylic acid Dimana salicylic acid ini itu juga punya efek sebagai UV protector Dan kenapa? Kalau tadi aku sebutkan BHA itu bisa masuk ke dalam pori-pori kulit kalian Itu menyebabkan BHA itu sangat cocok untuk tipe kulit yang berjerawat Nah selanjutnya untuk BHA atau singkatan dari polihidroxy acid Itu adalah suatu zat yang bersifat asam juga Dan dia itu punya cara kerja yang hampir mirip dengan AHA Jadi BHA ini juga bertujuan untuk mengeksfoliasi lapisan kulit kalian yang paling luar Atau epidermis ini Nah bedanya AHA dan BHA itu adalah Kalau BHA punya molekul atau ukuran molekulnya itu lebih besar daripada yang AHA Sehingga dia akan lebih susah untuk masuk dan meresap ke kulit kita Itu sebabnya BHA itu lebih sedikit menyebabkan iritasi dibandingkan dengan AHA Seperti yang tadi aku bilang Kalau AHA berarti punya ukuran molekul yang lebih kecil dibanding BHA Sehingga AHA bisa masuk dan gampang meresap ke kulit kita Itulah yang menyebabkan penggunaan AHA dengan dosis yang tinggi itu gampang banget bikin iritasi di kulit kita Nah untuk yang BHA tadi itu memang jarang menyebabkan iritasi karena berat molekulnya Dan juga membuat si BHA ini lebih sedikit atau sulit terserap ke kulit kita Nah yang contoh yang masuk ke dalam BHA itu adalah Gluconolactone dan juga Lactobionic Acid Nah jadi aku bakalan sebutin nih selanjutnya Apa aja sih produk-produk yang mengandung AHA, BHA, PHA Ataupun merupakan campuran dari kandungan-kandungan tersebut Karena di luar sana banyak banget produk yang mungkin hanya mengandung AHA Atau hanya mengandung PHA Atau hanya mengandung BHA aja Atau bahkan mungkin produk-produk tersebut mengandung Campuran dari AHA, BHA, dan juga PHA Nah dari paparan yang udah aku kasih tadi dan penjelasan singkat mengenai AHA, BHA, dan PHA Aku harap kalian udah gak salah lagi bedain Dan juga kalian bisa lebih selektif untuk memilih produk-produk mana yang mengandung kandungan dari bahan-bahan yang udah aku sebutin tadi Supaya kalian gak dapetin efek samping negatif Seperti kemerahan, iritasi, atau mungkin sensasi terbakar di kulit kalian Karena salah dalam memilih produk atau dosis yang kalian pakai itu terlalu tinggi Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax